Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Alamak ya, warga yang demo rumah Ruki Gerung di Bogor diakui bayar 100 ribu Ada apa begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu kan Ya, mending 100 ribu itu ya daripada nganggur ya ikut-ikutan begitu ya Jadi artinya apa? Artinya sekarang untuk mengumpulkan masa saja begitu Untuk mendemo satu orang Ruki Gerung saja begitu ya Bisa dibayar 100 ribu, bayangkan begitu Dan pada akhirnya yang demo itu nenek-nenek disitu begitu ya Sudah tua ya, sudah usia yang kemudian sudah tua dan sebagainya begitu kan Saya sebenarnya kan berada di rumah begitu kan Ya, daripada nganggur mungkin ya Daripada nganggur bisa saja ya ikut-ikutan masa seperti itu begitu kan Dapat uang kan lumayan begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen ya Alamak warga yang demo rumah Ruki Gerung di Bogor akui dibayar 100 ribu Bayangkan begitu ya Harga dirimu ya, dirinya dibeli hanya 100 ribu Pantes muka ditutupi, poster semua Malu ya Bahkan ya lumayan kalau 100 ribu daripada dua bungkus indomie ya Para biadab ya Memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan rakyat demi kepentingan politik ya Kelompok parah ini begitu kan Ini artinya saya kira bahwa persoalan-persoalan seperti ini Saya kira ngapain sih sebenarnya begitu kan Ya, bisa diajak saja kalau mau demo diajak saja begitu kan Tidak tanpa harus membayar Dari mana uangnya begitu kan Ini pasti ditelusuri begitu kan Uangnya dari mana begitu ya Kemiskinan dan kebodohan dipelihara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran penguasa Paham siapa yang paling jualan jargon rakyat kecil Ini sangat gila ya Menjejekan, memalukan sudah dua tahun ya Sudah tua-tua pun ya mereka berupaya rusak moral Mereka hal bertentangan sebagai susah kehidupan di negeri ini Jadi saya rasa orang-orang itu tidak salah begitu kan Karena dia tidak tahu apa-apa begitu kan Yang penting kan bisa dibayar atau apa kan Bisa saja seperti itu begitu Karena pada hakikatnya yang terjadi selama ini Kembetul bahwa selama ini Mengumpulkan masa saja sebenarnya seperti itu Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu Jadi inilah demokrasi kita Jadi menurut saya pribadi ya Agak gimana warlapnya ini Mereka sesungguhnya para mobilisasi rakyat yang tidak tahu apa-apa Para aktor intelektual yang berkodok relawan Ya seharusnya kan Orang-orang muda, anak muda dan sebagainya Yang seharusnya terjun di situ Kenapa kok orang-orang tua semua kan ada apa begitu kan Ya sekarang itu kan serba canggih begitu Kemiskinan dijamin selalu ada oleh PDP ya Bahkan ya berterima kasih lah kepada Roki Gerung Karena dia ada uang tambahan yang bisa digunakan untuk kebutuhan harian Yang membayar ya manusia-manusia itu begitu Manusia yang tidak bermoral Ya memaafkan kemiskinan orang untuk kepentingan sendiri Ya ajak demu biasa saja lah Kenapa harus bayar Kan begitu logikanya begitu Kalau orang simpati kan tidak dibayar pun dia akan datang begitu kan Kayak 2-1-2 dulu begitu kan Tanpa dibayar pun ya Orang banyak berdatangan itu datang ke Jakarta begitu kan Pakai okos sendiri begitu kan Bahkan mengekspolitasi ya Orang miskin untuk pekerja yang tak pantas Itulah sesungguhnya kejahatan ya Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu kan Orang yang sudah tua diajak seperti itu Tidak tahu apa-apa disitu begitu kan Diajak karena dibayar Ya wallahualam gimana begitu kan ya Pasti dibayar terus masuk berita Dibaca orang seluruh Indonesia malu tidak sih ya malu begitu kan Ya apalagi ya sesama tatangga pasti bisik-bisik Saya masuk berita Saya masuk berita Padahal itu memalukan sekali begitu kan Jadi inilah politik kita begitu kan Ya bermoral ya Tak bermoral dan sebagainya Dijadikan sebagai alat kepentingan begitu ya Bahkan kasihan korban kemiskinan dari rejim Jokowi Apapun ini perbuatan kriminal ya Ini seharusnya berterima kasih kepada Pak Roky Gerung Katanya begitu ya Banyak sekali kritikan-kritikan netizen Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya alamat warga yang demo rumah Roky Gerung Di Bogor akui dibayar 100 ribu Bayangkan begitu ya Bahkan warga yang berdemo di rumah Roky Gerung Bojong Koning Mbak Bakamandang Kabupaten Bogor Mengaku dibayar 100 ribu Pernyataan itu diungkapkan perempuan bernama Minah Sarifah 54 Kepada Redaksi Suara Nasional Bahkan kata Minah Diajak seorang ya Untuk berunjuk rasa di rumah Roky Gerung Saya emang gak tahu ikut saya Yang penting kan dikasih uang Katanya begitu Bahkan Minah mengatakan ada seorang yang meminta beberapa warga di Bojong Koning Ya untuk berdemonstrasi Di sini mah mudah saja untuk diajak kumpul-kumpul Yang penting ada duitnya jelas ya Di situ kan sudah jelas begitu kan Bayarannya begitu kan Yang penting kan ada bayarannya Daripada nganggur ya Apa-apa mahal sekarang begitu kan Kan itu sudah dirasakan sebenarnya begitu kan Ya Tapi ikut-ikutan malah demo begitu ya Daripada uang 100 ribu tidak dapat begitu kan Ya mending ikut demo aja begitu Padahal tidak tahu apa-apa Muka ditutupi begitu kan ya Saya sih tidak tahu khususnya disuruh bawa sepanduk yang sudah disiapkan Ikut saja Jangan-jangan gak bisa baca begitu ya Senada juga diungkapkan oleh Ilah Yang 40 mengadu dikasih uang 100 ribu ya Mengaku ya Dikasih uang 100 ribu untuk berdemo Kalau ada rezeki tidak ditolak Yang penting tidak melanggar ya Itu mengaku mengajak ibu-ibu berdemo ya Di rumah Roki Gerung Kalau ibu-ibu senang saja dikasih uang 100 ribu ungkapnya Bahkan sebelumnya ya Masa dari gerakan merah putih GMP ya Bogor Raya dan puluhan emak-emak melakukan aksi demo Di depan rumah Roki Gerung Di Bojong Koning ya Babakan Madang ya Kabupaten Bogor Bahkan aksi diikuti 50 orang terdiri dari komunitas ya Ojek Online, Relawan Jokowi dan emak-emak Serta warga sekitar Bahkan dalam aksi demo itu tampak sejalah petugas dari Polis Bogor Baik yang berseragam maupun pakaian bebas Berjaga-jaga guna mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan Bahkan ya para penemo membantang sepanduk antara lain Ya bertuliskan GMP mengecam Roki Gerung aksi memecah bela Eh belah NKRI Roki ya Gerung ya Bajingan tolol sesungguhnya Roki Gerung penghina simbol negara perusaha moralitas Katanya begitu Ini sayang seribu sayang begitu kan Terus kemudian ini tahu apa begitu ya Ini tidak tahu apa-apa begitu kan Demi kepentingan uang ya Sesaat di situ Terus kemudian ya ibu-ibu ditutupi di situ Kasian banget di situ begitu kan Ya sangat disayangkan begitu ya Hal-hal seperti ini dilakukan begitu Menurut koordinator lapangan Andri Kedatangan GMP bersama komunitas OJOL Lelawan Jokowi emak-emak dan warga Bogor Ke rumah Roki Gerung ya terkait pernyataan Yang menyebutkan Presiden Jokowi Dodo Bajingan tolol Bahkan GMP dalam orasinya yang disampaikan Gunawan Olai menyatakan Secara umum kritikan Roki Gerung Kepada Presiden Jokowi Dodo Sudah merusak tatanan demokrasi Bahkan dia mengatakan kalimat Bajingan tolol itu merusak tatanan masyarakat Dan bukan contoh yang tidak baik Bagi generasi moda Olai menambahkan ya pihaknya Berharap agar kepolisian untuk Segera menangkap dan menyeret Roki Gerung Agar Roki Gerung bisa dihukum Selain itu dengan tindakan hukum yang tegas Maka kedepannya tidak ada lagi Presiden Indonesia yang bisa dihina begitu saja Sebagaimana diketahui sebelumnya Roki Gerung dan notabene seorang filsafat Akademisi dan merasa seorang elektrik tulal itu Dalam acara diskusi bersama Organisasi Buru Islamic Center Kota Bekasi dia menyebut Presiden Jokowi Dodo Dengan sebutan Bajingan tolol Atas ucapan Bajingan tolol oleh Roki Gerung Yang ditujukan kepada Presiden Jokowi tersebut Telah menimbulkan reaksi dan keonaran Kehalangan di masyarakat Sehingga terjadi demo di mana-mana Yang memprotes pernyataan Roki Gerung Dan mengakibatkan adanya berbagai laporan kepolisian Namun belakangan Roki Gerung Hanya minta maaf kepada Presiden Jokowi Imbuhnya Artinya apa? Artinya kan sudah minta maaf disitu Begitu Ngapa kita harus mempermasalahkan itu? Kira-kira seperti itu Begitu kan? Sangat disayangkan orang-orang seperti ini Begitu kan? Ada 50 orang dibayar Kalau 50 ribuan berarti 500 begitu Apalagi ditambah yang lain Minum esteh disitu Jajan disitu Anaknya juga tinggal 25 ribu Begitu kan? 25 ribu dibawa ke rumah ya Suaminya merokok dikasih itu Sudah habis begitu kan? Tinggal capeknya Begitu kan? Ya Dan bahkan rekam jejaknya Ya sampai kapanpun tetap ada Ya seperti ini kan Kelihatan wajahnya mereka Begitu ini Kelihatan sampai kapanpun Ya karena pasti kelihatan Begitu ya Jadi artinya apa? Selama ini Ya uang ditukar dengan adanya moralitas Yang tidak penting Begitu kan? Dan bahkan sampai selamanya Anak cucunya Begitu ketahuan mereka siapa Begitu kan? Bahkan ada nenek-nenek disitu Begitu kan ditutupi wajahnya Begitu Sangat disayangkan Begitu ya Oke Oke begini itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini